Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah untung Suropati Episode ke-9 Pasukan Kartosuro membendung serangan pasukan Pasuruan di Ponorogo Pangeran Puger bersiap memberangkatkan pasukan menuju Ponorogo Para prajurit kapugeran membawa bandera berwarna-warni dengan senjata tombak panjang Para manggala perang adalah Joyodermo dan Joyowiryo Pronoyudo didampingi Onggotoko, Jiwosuto, Banyakputro, Trojoyo, Surojoyo, dan Tambakboyo Juga para andalan pasukan seperti Surokarti, Kartimongso, dan Setrawongso Para putra kapugeran juga ikut serta dengan dipimpin Raden Suryokusumo Pasukan kapugeran segera bergabung dengan pasukan dari Punggawa Kartosuro yang lain Dari Kesatuan Ki Atipati Urawan, Ki Mangkuyudo, Ki Notoyudo, dan Ki Wirotikdo Semua pasukan sudah berkumpul di Alun-Alun Pangeran Puger sudah hadir di Panguraan Kemudian bersama para putra segera menuju Bangsal Ponconiti Setelah Pangeran Puger dan para panglima berpamitan kepada Sang Raja Pasukan segera berangkat Ki Temenggung Wirotikdo, Temenggung Mangkuyudo, dan Temenggung Notoyudo Menjadi pimpinan pasukan garis depan Kemudian di belakangnya disambung pasukan Atipati Urawan Di belakangnya lagi para putra kapugeran Dipimpin Raden Suryokusumo yang naik kuda bernama Samirono Di belakangnya Raden Suryokusumo Raden Ontoyoyo naik kuda bernama Samongo Di sepanjang jalan selalu bersingrak-singrak Di belakangnya sang adik Raden Dipotaruno Naik kuda putih bernama Tambang Raden Wongsutaruno yang tampan naik kuda hitam bernama Gunawan Raden Sasongo dan Sudomo keduanya berkuda di belakang Baru kemudian sang ayah mengawal putra-putra mereka Dengan diiringi para magresari dan berpayung kuning Pasukan Kartusulo sudah menyeberang Bangawan Semanggi Setelah semua prajurit menyeberang Mereka bermalam di timur Bangawan Paginya pasukan berangkat melanjutkan perjalanan Singkat cerita pasukan Kartusulo sudah sampai di Jogorogo Dan bersiap masuk ke Matiun Sementara itu Barisan pasukan Surupati di Ponorogo Telah mendengar bahwa mereka kedatangan pasukan Kartusulo Pasukan Kartusulo sudah sampai di Matiun Dengan pimpinan pangeran Agri Pati Buger Pasukan Pasuruan bersiap menyambut dengan 2.000 prajurit Pimpinan mereka kedua patih Ngabih Lor dan Ngabih Gidul Pasukan Pasuruan menggelar barisan di dekat sungai Tambang Pimpinan garis depan pasukan Kartusulo Tumenggung Mangku Yudo memberitahu pangeran Buger Bahwa musuh sudah bersiap menyambut Pasukan mereka sudah digelar di sungai Tambang Pangeran segera mengirim surat ditujukan kepada Ngabih Lor dan Ngabih Gidul Pangeran meminta agar keduanya berperang sungguh-sungguh Jangan kendur dalam perang Tak lama kemudian pertampuran pun pecah Banyak prajurit dari kedua pasukan yang tewas Ngabih Lor sudah lari dari Ponorogo Pasukan Kartusulo mengejar Pangeran Agri Pati Buger dan pasukan kemudian menduduki Ponorogo Tidak lama datang pasukan dari Pasuruan dipimpin Lembu Lemburo Anak Raden Surupati Pangeran sudah tahu bahwa yang datang pasukan anak Surupati Pangeran menyuruh Adipati Urawan dan para Bupati Besisir Serta Raden Suryo Kusumo memimpin pasukan Kartusulo Setelah berlangsung pertempuran yang sengit Lembu Lemburo lari Tetapi malamnya datang secara sembunyi-sembunyi Kemarakas menemui Pangeran Puger untuk menyerahkan Upeti Upeti sudah diterima dan Lembu Lemburo mohon takit Paginya Pangeran Puger mengirim surat kepada Sang Raja Melaporkan bahwa perang telah terjadi dengan sengit Bahkan ada 200 prajurit yang tewas dari kedua pihak Mendengar laporan Pangeran Puger, Sang Raja sangat suka hati Sang Raja lalu menyuruh Raden Aryo Sindurjo Untuk mengirim utusan ke Kumendur Jeporo Untuk memberitahukan bahwa musuh dari timur Telah menyerang negeri Kasutosuro Sang Raja meminta bantuan pasukan Belanda Karena telah terjadi perang yang dahsat Dan memakan banyak korban 200 prajurit Jawa telah tewas Tuan Kumendur kaget Segera memanggil para Opsir Para Opsir dan Petor Bilman telah hadir di loji Kumendur lalu mengirim surat ke loji Semarang Untuk meminta bantuan pasukan Waktu itu pimpinan kumpeni di Semarang Hanya seorang petor Dan belum mempunyai Kumendur Sedangkan di Jepara telah ditempatkan seorang Kumendur Ketika Sang Raja Amangkurat naik takah Oleh para kapten kumpeni Surat dari Kumendur kemudian diteruskan ke Petawi Namun permintaan bantuan pasukan itu belum dikabulkan Karena keburu ada banyak peristiwa di Kasutosuro Yang membuat rencana menyerang pasuruan tertunda Sang Raja Amangkurat namral wafat Dan digantikan oleh Pangeran Adipati Anom Dengan gelar Sunan Amangkurat Mas Kemudian terjadi kericuan berkepanjangan Sehingga mengubarkan perang suksesi Jawa Pangeran Adipati Puger berselisih dengan Raja Baru Sehingga meloloskan diri ke Semarang Banyak punggawa Kartosuro tidak puas Dengan kepemimpinan Raja Baru mereka Dua punggawa andalan Kartosuro Adipati Jangrono dan Adipati Cakranengret Madura Memihak kepada Pangeran Adipati Puger Berbagai peristiwa yang berkepanjangan tersebut Akan kami ceritakan dalam satu dudul tersendiri Yaitu Perang Suksesi Jawa I Perang Suksesi Jawa I Terima kasih telah menonton!